Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja, semoga sehat selalu Semoga semakin banyak riskinya Semoga semakin diberkahi Amin Dan di depan saya ini ada Toyota Fortuner Tetradrive Tahun 2020 Tetradrive itu apa? Tetradrive itu artinya 4x4 Nah ini Tetradrive 4x4 Tetradrive Tetradrive itu Ya driving mengemudi ya Jadi yang gerak ini rodanya Ada 4 roda yang bergerak Dan Tetradrive ini ada 2 Ada tipe G dan tipe VRZ Nah ini Tipenya yang tipe G Kelebihannya apa beda sama VRZ? VRZ itu sudah jokulit Ini belum jokulit dan ada kelebihan-kelebihan lainnya Salah satunya adalah Beda di velg, kalau ini ring 17 Kalau VRZ ring 18 Aksesoris-aksesoris saja Tapi dari kelebihan-kelebihan itu Kelebihannya yang tipe G adalah Jadi harganya lebih murah Ini mobil tahun 2020 Tapi harganya hemat Harganya lebih murah Dibanding Tetradrive VRZ yang tahun 2020 Selisihnya lumayan jauh lah ya Bisa dilihat di judul Atau di deskripsi Oke lanjut yuk Kita lihat Tetradrive G tahun 2020 Nah kelebihannya tahun 2020 ini Dibanding yang tahun sebelumnya Tahun 2018 atau 2017 Kalau 2020 ini Dia sudah pakai proyektor Dan sudah Bilet ya Nih High beam LED B beam dia bilang Jadi ada dua beamnya Lalu Kelebihannya lagi Depannya cakram Dan kalau 2020 ini Belakangnya juga sudah cakram Jadi pengeremannya Makin pakem Lanjut lagi Kita lihat dari depan dulu Tadi sudah ada Voke lamp ya Sudah ada day running light Untuk tahun yang 2020 Ini kondisinya masih mulus ya Mulus mengkilap Ini sudah ada Ininya Lampusennya Yuk kita lihat ke bagian dalam Nah bagian dalamnya seperti ini Tahun muda Nih Joknya seperti High looks ya Fabrik Tapi fabricnya ini enak Bagus Khas Jepang Kalau orang Jepang tuh Sampai keraun-keraunnya malah Pengennya yang fabric begini Dan ini Baru dibuka ya Aslinya dari barunya Tadinya dibungkus Cover jok Jadi ini baru dibuka Dan makannya masih mulus banget Kalau kita perhatiin semua Ini yang biasanya Kena beset-besetan Apa namanya Sabuk Ini kan masih mulus semua jatannya Masih utuh semua tuh Karena ini emang benar-benar Baru dibuka Jadi baru keluar pabrik lah Istilahnya joknya nih Jadi masih mulus banget Dan ini dia 4x4nya Ini petunjuk penggunaannya Masih ada Kalau mau dilihat Lalu ini Ini ada H2 H4 L4 Ini buat lumpur yang berat Ini 4x4 Biasa di pasir Ini untuk di jalan raya Dan kalau masih kurang kuat Disini sudah ada Namanya locker Differential locker Atau di belakang Jadi Roda belakang kanan kiri Ngunci Jadi lebih Kuat lagi Untuk keluar dari Hambatan Lumpur Atau Jalan yang rusak lah Dan bikin dia kepater Seperti itu Dan ini atas-atasnya ya Masih bersih semua Ini masih bungkus-bungkus plastik Jadi pabriknya masih ada Ini juga Airbagnya bisa dimatiin depan Kalau bawa anak kecil Sanggih ya Ini Nah ini buku-bukunya Perawatannya ada semua disitu Kaca filmnya sudah pakai Fikul nih Ada sertifikatnya Perawatan-perawatannya Di bukunya ada lengkap semua ya Dirawat rutin di Toyota Buku penemuan pemilik Masih ada Fikul ada Semua masih lengkap Dirawat rutin Di bengkel resmi Oleh orang-orang Yang bersertifikat Dan berpengalaman Dan di training khusus Untuk Mengerjakan dan merawat Mobil ini Ini masih ada ya Original pabrik semua Stiker-stiker pabriknya pun masih ada Cahatnya juga masih Mulus-mulus Mengkilap nih Tuh ya Kita zoom Tuh Si raliknya Warna metalik itu masih Mulus banget Kita masuk ke bagian dalam Nah ini belakangnya Seperti ini Jok paling belakang juga Pasti bersih banget Plafon-plafonnya Dan ini Karpet-karpetnya juga masih kayak baru Oke kita lanjut lagi ke bagian belakangnya Stiker Astra World Masih ada Karena belinya di Astra Astra Toyota Atau Auto 2000 Tuh Beli di Auto 3000 Dirawat di Astra Toyota Sudah ada sensor-sensor parkir Ada 4 buah Kita lihat bagian Nah ini dia covernya Jadi dari baru itu di cover ini Ini saya buka cover-covernya Supaya Yang beli bisa lihat Bahwa joknya tuh Masih mulus semua nih Sampai ini-ini tuh Bersih banget kan Apa namanya nih Tuh Nggak ada kotor-kotoran sama sekali Karena dibungkus dari baru Baru keluar pabrik Langsung dibungkus ini Dan sekarang Jadinya masih bersih banget nih Oke kita lihat ya Semuanya masih bersih banget Oke Lanjut ke bagian Nah ini dia Apa namanya Pintu belakangnya Ini list-listnya masih original pabrik List-listnya masih utuh Semua Kita tutup Nah Ada sensor parkir di bawah Ada wiper belakang Ada high mount stop lamp Ada Ini apa namanya Suck fin antenna Kita lanjut ke bagian samping kanan Masuk ke bagian dalamnya Kita lihat Nah ini dia Dalamnya Simulus semua Masih bersih semua Masuk ke bagian belakang Seperti ini ya Bagian Atasnya Masih digital Masih ada plastiknya Oke Kita lanjut sekarang ke bagian depannya Power window Spionnya bisa retract Terus disini ada sensor parkirnya Terus ada sensor sudut Lalu kita ke bagian Kolong kita cek Nah ini masih bening ya Kolong setir Semua masih bening Nah tim mobil ini tidak pernah Banjir-banjiran Tidak pernah Offroad Nyelup-nyelup air Ini masih di bungkus ya Kalau dibuka jadi bagus lagi Kayak gini nih Ini asli dari pabriknya Dari baru dibungkus Dan ini Dibuka sekarang Oke kita masuk Kita tutup Kita nyalain ya Nyalain setengah dulu Kita Welcome to Fortuner Welcome to Toyota Indikator nyala semua Kita nyalakan mesinnya Indikator mati semua Artinya mobil ini normal Tidak ada masalah Keistrikan dan lain-lain Ini layarnya sudah model baru ya Yang besar Dan ini 4x4nya Kita tes Kita masukin 4x4nya ya Ini kita buka Mau dengerin suaranya Dia pindah di Nanti di bawah Ini Jadi Ininya ke M dulu Netral Nah ini baru kita puter Ini masuk ke H4 nih H4 Kita masukin ke L4 ya Nah dia masuk ke L4 Ini juga Ada 4L Atau 4L Hilang Ini masuk Lalu sekarang Ini kita masukin Untuk Lockernya ya Kita pencet Differential lockernya Kita pencet disini Nah dia ABSnya Langsung dimatikan Dan lockernya aktif Semuanya normal ya Ini sekarang Lockernya kita matikan Dia hilang 4Lnya kita matikan Nah dia hilang Lalu Nah dia hilang juga Ini dengan kondisi Pintu dibuka ya Supaya tadi denger suaranya Halus Perpindahannya Berarti semuanya masih Bagus Perpindahan 4x4nya Differential lockernya Nah ini Cara pemakaian Differential locker ya Pake bahasa Inggris ini Stikernya Masih ada semua lengkap Itu dia Mobilnya Duduk di belakang Juga nyaman Ya harganya pun Mobil ini hemat ya Sebenernya Hampir mirip-mirip Nova Diesel Tahun 2020 Tapi ini dapet Fortuner Diesel 2020 Dan 4x4 Bisa menjelajah ke Keliling Indonesia Gak takut ke patar Kemana-mana Juga naik turun Gunung Jalannya jelek Atau jalannya Ini aman Pake mobil ini Ada 4x4nya soalnya Oke saya matikan ya Belum dinatral Kita buka Pagihan kap mesin depannya Ini Kulit Soft touch Kulit sintetis Tapi soft touch Gak tau Sintetis atau asli ya Pokoknya soft touch Saja asli Bukan catakan-catakan Nah Kita buka ya Pajaknya juga panjang lagi Bulan 6 sampai 2025 Kita buka kap mesinnya Nah ini mesinnya 2GD Ini lebih halus Dari yang versi lamanya 2KD Lebih halus Lebih lembut Suaranya lebih Halus Getarannya lebih halus Itu kelebihannya Dari mesin 2GD ini Lampunya sudah Proyektor ya Lalu Oke kita lanjut Lihat kesini Ini belum pernah dibuka ya Sampai masih Kotorannya masih ada Belum dibersihin Nah ini list-list depannya Kalau kita lihat Kita perlihatkan List depannya nih Tuh masih asli pabrik ya Stikasikar pabriknya juga masih ada Jadi mobil ini Kondisinya Utuh ya Tidak bekas nabrak depan Tidak bekas nabrak belakang Yang aman Sudah dicek Dan mesinnya kering Ini mesinnya Mening semua Mesinnya kering Ini juga dari samping List-listnya semua tuh Kering Dirawat rutin di Bank resmi Toyota Bulhatnya juga masih Original pabrik Oke saya tutup lagi Nah Lalu Tadi udah kita contohin ya Kaca film ini V-cool tuh Depan belakang samping Ini dia Ya langsung aja Jika berminat dengan mobil ini Langsung Hubungin nomor yang tertera di judul Atau di deskripsi Yaitu 0817 999 6419 Terima kasih sudah menonton Semoga bermanfaat Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih sudah menonton